Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Kroons Jadi di video tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat backborder di halaman tertentu saja Di halaman yang kita kehendaki Mungkin contoh kasusnya kita akan membuat backborder di halaman cover saja Untuk yang lain tidak ada backbordernya Oke seperti itu ya Pada umumnya ketika teman-teman ingin membuat backborder Teman-teman pergi ke menu back layout Kemudian pilih backborders Kemudian teman-teman pilih di tab menu backborder Kemudian ditambahkan sedikit art mungkin Kemudian klik ok Nah kalau seperti ini maka semua halaman akan ada backbordernya Sedangkan kita hanya ingin menentukan backbordernya di halaman cover saja Oke caranya seperti ini Kembali lagi ke backborder Nah kemudian pilih artnya yang mana Kemudian sebelum di klik Teman-teman di app D2 ini Teman-teman ubah menjadi This section free spec only Artinya hanya halaman pertama saja yang diberi Nah kemudian di bagian option Untuk mengatur selanjutnya Teman-teman klik option Agar backbordernya itu mengikuti text Teman-teman bisa ubah measure formnya itu berupa text Dan kalau sudah klik ok Dan sekarang klik ok Nah dan sekarang yang tersedia Atau yang ada bordernya itu Hanya halaman covernya saja Tetapi kok berbeda artnya Oke kita ulangi ya Artnya tadi Nah seperti itu ya Klik ok Oke teman-teman Mungkin itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita